PTBA maksudnya emitenya itu kok sudah berani bagi-bagi dividen 100% ini sinyal positif, sinyal negatif, atau sinyal apa ini? kode-kode nya seperti apa nih Bu? kalau PTBA kan memang dia cyclical ya dia batubara kan ya kalau batubara itu kan kalau penggunaan dividen itu kan laba bersih itu pilihannya bisa dibagikan dalam bentuk dividen atau di reinvest jadi perusahaan bisa reinvest labanya reinvestasi lagi untuk ekspansi segala macam nah kalau yang emiten cyclical kayak PTBA ya memang mereka mau reinvest gimana lagi gitu ya kalau mereka membagikan labanya ya labanya semua dibagikan menurut saya ya kalau untuk PTBA sih dalam case-nya PTBA menurut saya itu bagus ya dia bagikan labanya dalam bentuk dividen tapi kalau misalnya untuk perusahaan lain kalau dia kita lihat dia masih bisa growing tapi dia memutuskan untuk bagi dividen dan jumlahnya banyak juga ya kita pertanyakan tapi kalau dalam case-nya PTBA menurut saya itu hal yang bagus karena dia membagikan labanya dalam bentuk dividen karena ya mau diinvestasikan gimana lagi untuk karena kan untuk menikahkan kinerja emiten batubara salah satu caranya adalah ya harga batubaranya naik dan harga batubara naik itu kan nggak di tangannya PTBA di tangan artubaranya itu pernah nggak ya? eksternal di luar kendali ya pada manajemen jadi kalau misalnya mereka nggak bisa ekspansi lagi mereka akan dalam bentuk dividen itu panjang aja sih kalau menurut saya pribadi ya memang tergantung case per case lah kalau semua dibukul rata bagi dividen 100% ini bahaya tanpa mempertimbangkan yang lain-lain mungkin juga kurang wise gitu kalau PTBA pun secara teknikal ya itu closing hari ini di 3630 sudah berhasil ditutup di atas resistance terdekat ya 3550 ini closingnya di atas resistance ya mungkin di atas yang besar mau nutup gap dulu mungkin nggak arah 4100an gitu oke mungkin untuk support saat ini terdekat di level 3440 ya resistance-nya mungkin di level 4200 itu menurut jangka pendeknya ya nah ada gap yang cukup besar yang masih ditutup kemudian kalau bicara support selanjutnya mungkin di sekitar 3300 lah itu PTBA kira-kira seperti itu dan menarik juga ya untuk membaca langkah perusahaan itu terkadang juga memang kita tidak bisa ambil kesimpulan itu teori-teori popular seperti apa maka akan kejadian di emiten yang sedang kita perhatikan mungkin ya jadi kes-kes dan juga tadi Kofelik sempat mention kalau PTBA ini kan termasuk saham-saham ya nah Kofelik mungkin bisa sharing sedikit loh saham sikwikl dan non-sikwikl itu seperti apa nih supaya teman-teman juga lebih jelas nggak terlalu bingung gitu saham sikwikl saham sikwikl itu ada siklusnya jadi dia ada naik dan turun dan tergantung dengan misalnya komoditas gitu komoditas itu nggak mungkin naik terus selamanya gitu kan ya pasti dia kan dia dia kan merupakan bahan baku dari dia merupakan bahan baku lah dari banyak hal jadi itu pasti naik dan turun ada yang ada kondisi over supply ada kondisi under supply jadi itu yang menunjukkan dia jadi sikwikl naik dan turun jadi kalau misalnya kita berinvestasi pada satu saham yang sikwikl ya kita kita ikuti siklusnya kalau siklusnya kita belinya tuh waktu siklusnya lagi jelek ya jadi siklusnya lagi jelek karena kenapa harga harga komunitas itu atau siklus apapun itu dia tuh nggak akan bisa turun lebih rendah daripada produsen yang paling efisien dan kenapa kenapa nggak bisa turun lebih rendah produksi yang paling efisien karena kalau harganya turun di bawah harga produksi yang paling produksi yang paling efisien produksi yang paling efisien itu akan ya tutup merugi gitu atau dia mengurangi mengurangi produksinya ketika produksinya berkurang supply-nya berkurang supply-nya berkurang harganya naik lagi jadi makanya dia ada siklus nah kalau misalnya kita investasi pada saham yang sikwikl ya kita nggak bisa hold selamanya berharap dia naik terus nggak bisa harus ada itu siklusnya siklusnya betul berarti kalau yang non-sikwikl ya mungkin lebih stabil gitu ya tidak terlalu naik turun mungkin ya kalau yang tidak sebenarnya hampir semua bisnis itu pasti ada siklusnya cuma ada siklusnya pendek ada siklusnya panjang sekali gitu nah jadi kalau kalau yang kayak komoditas siklusnya agak pendek beberapa tahun doang satu dua tahun atau tiga tahun biasanya turun lagi ya 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 oke berarti kira-kira maksudnya Ruf Eriks tentang sikwikl ya siklus saham atau siklus sektor pekerjaan yang pergerakannya itu lebih lama gitu mungkin yang non-sikwikl yang tepat siklus perputaran bisnisnya mungkin ya ini mungkin kita bahas pertanyaan terakhir nih ada beberapa teman-teman kita yang tanya mengenai emiten ULTC jadi Ultra Jaya Milk Industry ini ini kelihatannya cukup menarik nih harganya naik terus ditanyakan oleh Kak Yeni underscore Sumario dan ada teman kita ada dari dari febri ini gimana febri febri pebro cukai berpemanis gimana nih kok pengaruh ke konsumer guska terutama ULTC jadi kayaknya ada update ya ada cukai berpemanis kemudian mungkin singkat aja kalau saham ULTC ini menurut kok seperti apa gitu pandanannya ULTC menurut saya salah satu wonderful company yang ada di bursa kita dia udah berdiri udah 50 tahun lebih dan bisnisnya itu kalau misalnya saya pernah baca annual reportnya dari tahun 90an sampai sekarang dia tuh gak pernah penjualannya itu turun kecuali cuma 2 tahun penjualannya pernah turun selanjutnya dia penjualannya naik terus dan itu bisa mengindirkan 2 hal pertama dia bisa naikin harga jual yang kedua volumenya tumbuh terus misalnya 2 ini terjadi ya berarti ini bisnis yang produknya itu dipakai dan disupai oleh banyak orang dan kalau diikuti perkembangannya waktu ULTC tahun 90an 2000an awal itu belum wonderful wonderful banget barulah kayaknya 2008 ke atas baru kinerjanya itu bagus dan efisien banget dia punya operasional sekarang mereka juga lagi ekspansi cukup besar ekspansinya besar sekali ekspansinya dia bikin peternakan diperas lagi kemudian ada juga apa tiap gangun gudang di di Bekasi kan awalnya dia pabriknya ada di di Bandung ya di Bandung Barat maka utamanya ada di Jakarta jadi dia bikin gudang di Bekasi jadinya lebih dekat dan lebih efisien kan dia punya logistiknya jadinya lebih efisien terus dia terus kondisi susu kan memang market susu itu kayaknya sekitar 15% atau 20% itu produksinya itu lokal sisanya itu harus import dan banyak emiten susu juga mengalami masalah yang sama jadi ketika ada ekspansi ke bikin peternakan di beras lagi ya itu cukup besar dan ya itu tujuannya untuk menurut saya pribadi saya melihat manajemen mau mengamankan supply dulu ya mengamankan supply susu ketika mau ekspansi kan dia pasti butuh susu lebih banyak dan kalau susunya masih impor pasti ada fluktuasi kursi dalam masyarakat kalau susunya lokal yang punya dia sendiri ya jadinya lebih bagus saya pelajari emiten-emiten lain kayak misalnya Sampurna HM Sampurna ketika mereka mau ekspansi besar mereka selalu pas ketika supply-nya aman dulu jadi ketika saya pelajari Sampurna waktu mereka di tangannya putra Sampurna ketika mereka ekspansi besar sekali mereka gak lewat agent tapi langsung potong ke petani jadi dia maksud supply-nya gede dulu baru dia ekspansinya itu lebih nyaman dan itu menurut saya bisa jadi itu yang dilakukan oleh manajemennya ultra juga dia ekspasinya make sure supply-nya aman dulu kalau dia bisa ekspasi lebih besar ya secara valuasi memang harganya menurut saya fair ya jadi dia gak murah-murah banget gak mahal gak mahal-mahal banget valuasinya menurut saya fair tapi tapi kalau kita tarik panjang 10 years dari sekarang ya harusnya orang-orang yang berinvestasi di ultra jari harusnya akan menurut saya pribadi harusnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan karena ya manajemennya oke produknya oke lagi ekspansi valuasinya juga gak mahal menurut company juga tapi sabar gak nunggunya ya mungkin juga ini teman-teman cukup tertarik dengan ULDJ ini karena beberapa minggu terakhir ini mungkin sejak awal April kali ya sebentar saya cek-cet itu agak ya bottoming di awal April kemudian sekarang tebus nih sekarang sudah Rp1.755 awal April kira-kira Rp1.300 nah mungkin juga ini cukup banyak teman-teman nah ini masih bisa naik gak ya bikin all-time high tapi kalau dari penjelasan Koverix karena Ultrazaya ini juga salah satu wonderful company dan dia juga mau ekspansi bisnisnya mau bikin sebuah chain yang lebih baik secara kacamata investor mungkin ini juga salah satu konfirmasi nih kalau harga ULDJ ini bisa membuat all-time high baru gitu mungkin ya karena harga tertinggi kalau gak salah ini di 2020 gitu secara teknikal pun juga teman-teman saya pikir gak perlu terlalu takut ya karena trendnya juga cukup konfirmasi uptrend dan kalau salah satu trader yang saya pelajari itu namanya Tom Bugat teman-teman mau cari bisa cari di youtube banyak video-videonya dia kalau sudah harga itu sedang trending uptrend atau mungkin ya yang penting sudah uptrend gerakannya impulsif jangan takut untuk masuk malah beli harganya meskipun agak mahal gak apa-apa nanti jualnya lebih mahal lagi apalagi secara fundamental juga ULDJ ini cukup solid seperti yang aku Felix jelaskan tadi nah mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas masih ada pertanyaan-pertanyaan lain sebenarnya aku yang sudah teman-teman tanyakan cuman kita terkendala waktu saja sudah jam 9 malam gak ngerasa ngobrol-ngobrol santai sama aku Felix enak enak tektokannya kita mungkin terakhir Niko ada closing statement apa dari Kofelix untuk teman-teman sobat bitrate maupun teman-teman follower dari Midas Tuan mengenai kondisi market sekarang maupun juga bagaimana kita ini sebagai beraku pasar baiknya itu seperti apa dan mungkin mungkin juga ilmu sabarnya Kofelix sebagai investor itu bagaimana gitu karena itu yang juga biasanya kita-kita yang sulit itu jangan mungkin closing statement sebelum kita tutup di talk malam hari ini closing statement apa ya make sure teman-teman tahu apa yang teman-teman beli sahamnya teman-teman tahu apa yang teman-teman beli bisnisnya seperti apa prospeknya seperti apa bukan hanya itu ikutan bukan hanya dengar-dengar dari dari si A si B si C tapi memang oke lah kita dengar dari A B C tapi kita kita project lagi kita make sure kita pelajari sendiri dan kita yakin yakin dengan itu habis itu kalau misalnya sudah yakin dengan itu ketika ada saham sahamnya itu bagus dan kita yakin murah valuasinya kita beli dengan jumlah yang besar jangan jangan beli dikit-dikit ya taruh 5% taruh 2% karena gak akan ngefek ketika teman-teman gak ada salah ya teman-teman pegang 1, 2 atau 3 saham gitu kan tapi teman-teman yakin bener di 3 saham ini akan bagus gitu udah pukul aja 3-3 nya masukin aja semua disitu 3-3 nya akhirnya barulah kita bisa dapat return yang memuaskan mungkin selama ini banyak saya sering banyak lihat teman-teman yang belinya banyak banget tuh karena mungkin ada di member Midas juga beberapa ada yang kosong-kosong kayak tanya kosong-kosong porto portonya ada banyak banget 30 saham 40 saham 50 saham ya kita gak pernah pantau itu semua mending kita jadi 3 lah at least 3 ya 3 atau 5 yang kita bener-bener yakin ya bener-bener yakin karena kita udah tahu disitu udah pada akhirnya hasilnya akan memuaskan selamat menikmati